Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Beberapa permintaan dari teman-teman saya penuhi lagi ya Yaitu update untuk SR7 teman-teman Nah jadi di update kali ini tentunya ada beberapa perubahan lagi ya Sebab jika ada update tentu ada perubahan teman-teman Jadi seperti itu Nah disini yang seperti biasa ya Ada release RAM, net monitor dan base64 decode encoding Namun disini ada yang baru nih Ada load balancing Soalnya teman-teman belum mengerti sih sebenarnya Di SR edition itu sudah ada load balancing Meskipun dalam bentuk script automatic teman-teman Itu bawaan dari script firmware router ya Yang membuat auto detect modem di SR ini teman-teman Jadi di SR7 ini saya penuhi juga permintaan teman-teman Untuk penambahan interface Sorry untuk penambahan load balancing ya Jadi disini ada load balancing menu Untuk apa namanya Untuk kontrol ya Dan disini ada untuk settingnya teman-teman Ada di network untuk setting load balancenya Nah disini sebenarnya saya sudah setting ya Saya sudah setting untuk mengikuti interface yang ada Yaitu one 1 dan one 2 Dan metriknya sendiri memang sudah otomatis dibuat oleh script dari script router teman-teman Jadi sudah include dengan metrik ya Yang sudah dibedakan Yang one 1 nya pakai metrik 10 Yang one 2 tentunya pakai metrik 20 teman-teman Dan yang lain disamakan ya Ada pun konfigurasinya disini saya sudah tambahkan Untuk track host name ya Saya pakai IP 0 saja Biar langsung nge-pink Artinya langsung hijau teman-teman Langsung terkoneksi kelihatannya Sebenarnya disini bisa diisi IP modem ya IP modem yang terkoneksi ke internet Atau bisa juga menggunakan DNS Google dan lain sebagainya teman-teman Tetapi jika kita menggunakan lokal IP seperti ini Itu dipaksa untuk dalam keadaan online ya Karena banyak yang bermasalah melihatnya dari sini itu offline Jadi seperti itu ya teman-teman Silakan dirubah jika ingin disesuaikan sendiri dengan settingannya masing-masing Jadi seperti itu ya Kemudian di bagian sistem sama seperti biasanya Ada file manager teman-teman Dan di bawah file manager ada schedule task Nah schedule task ini sudah saya fix Sudah tidak hilang lagi teman-teman Meskipun di restart ya Jadi kemarin-kemarin itu di SR6 Jika di restart Apapun isi dari schedule ini Akan hilang atau apapun isi dari crowntaps ini akan hilang teman-teman Jadi sekarang meskipun di restart Itu sudah tidak ada masalah ya Kemudian saya tetap ikutkan untuk disesuaikan Buat teman-teman yang ingin expanded ya Apa namanya Pemakaian space yang di memory card maupun di EMMC Jika menginstalnya ke EMMC teman-teman Nah kemudian disini di Amlogic Service Saya sudah update juga ke yang terbaru tentunya Disini sudah yang terbaru versi 3.1.1.12 teman-teman Jadi itu ya yang terakhir pada saat video ini dibuat Dan di bagian instalasi Disini untuk pilihan saya sudah satukan untuk HG680P dan B860H Jadi sudah tidak dipisahkan lagi teman-teman Karena scriptnya sebenarnya sama sih DTB nya juga bisa menggunakan sama teman-teman Jadi seperti itu ya Nah kemudian di bagian modem saya tidak ada rubah Karena memang bawaan dari script router teman-teman Yang saya ikutkan di OpenWRT RRSTB ini Jadi masih kecuali yang saya tambahkan adalah Preferred LTE BANGE ya Yang kemarin di request teman-teman juga Untuk penambahan fitur ini ya Untuk memilih BANGE yang inginkan Jadi seperti itu teman-teman Nah kemudian di bagian surface Sama seperti biasa disini Ada XDRAM, LIBERNET dan OpenCLASS Tentunya OpenCLASS disini juga saya update Menggunakan OpenCLASS yang terbaru pada saat video ini dibuat ya teman-teman Nah kemudian ada yang saya lebihkan juga disini ya Di konfigurasi editor Untuk role providers di bagian reject Saya sudah tambahkan Apa namanya teman-teman Saya sudah tambahkan reject ya Yang berisi Apa namanya Blocking iklan Jadi meskipun ada adblock Jika kita koneksikan ke handphone itu Tetap ada iklan ya teman-teman Akan tetapi jika kita tambahkan seperti ini Itu sudah minim lah untuk di handphone Jadi seperti itu teman-teman Untuk di PC tidak ada masalah Meskipun hanya menggunakan adblock Akan tetapi justru lebih bagus ya Yang saya rasakan menggunakan juga Di reject rule providersnya Jadi seperti itu ya teman-teman Nah kemudian di adblock Tetap saya ikutkan juga Untuk nambah-nambah ya Kemudian tetap juga ada zero tier teman-teman Dan tentunya terminal ya Yang paling penting Kemudian di bagian network tidak ada perubahan Kecuali tambahan load balancing tadi ya Jadi seperti itu update di kesempatan kali ini teman-teman Oke saya rasa tidak terlalu banyak ya Yang bisa saya jelaskan disini Hanya fix-fix dan speed loading juga Selalu saya perhatikan teman-teman Jadi seperti itu Nah disini memang tidak ada Untuk CPU apa ya Frekuensi dan temperatur Karena disini sudah ada di CPU info teman-teman Ada 3 Disini bisa lihat Frekuensi yang terpakai 1000 MHz Dan apa namanya 3% ya Kemudian untuk temperatur 33 derajat Celcius Saya disini menggunakan B860H teman-teman Sebagai apa namanya Media untuk saya videokan ya Jadi seperti itu Nah baik saya rasa cukup sampai disini teman-teman Untuk penjelasan di SR7 ini Terima kasih banyak Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax